Harian Bisnis Bali bersama PKBM Agung menggelar seminar pendidikan keluarga tadi pagi di Gedung Paris Bali ke Tutnada. Seminar sehari ini diharapkan mampu menciptakan kondisi keluarga yang harmonis di Bali tanpa diwarnai kenakalan remaja. Seminar yang diprakarsai oleh Harian Bisnis Bali bersama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Agung juga mendapat dukungan dari berbagai via seperti Pemprov Bali, Perbankan yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan keluarga. Seminar sehari ini juga dihadiri oleh Ketua WADI Provinsi Bali, Bintang Puspayoga. Bintang Puspayoga mengapresiasi seminar ini karena menurutnya pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama dan utama untuk membentuk karakter masa depan generasi muda. Begitu juga dalam hal mengantisipasi penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak. Baik ya mengapresiasi workshop pendidikan keluarga ini. Mudah-mudahan program yang dilaksanakan ini secara bergulir dapat dilaksanakan tidak hanya di kota dan pasar. Karena bagaimanapun pendidikan dalam keluarga itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu pendidikan pertama dan utama untuk membentuk karakter generasi penerus kita. Pada seminar kali ini juga diisi dengan pendidikan waspada terhadap bahaya narkoba oleh Kepala BNN Kota Denpasar, Iwayan Gede Suwahyu. Iwayan Gede Suwahyu menyatakan langkah tercepat menghindarkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba adalah dari keluarga. Sehingga setiap orang tua diharapkan selalu memberikan perhatian kepada anaknya di luar jam sekolah. Terutama di keluarga, di lingkungan keluarga ini tentunya harus kita sama-sama semua pihak harus sudah mengerti tentang bahaya narkoba ini. Jadi, dengan saya, mari kita semua keluarga kita dari keluarga terkecil sampai keluarga dimanapun kita perangi narkoba. Pak Membelajar dari Balai Pengembangan Paut dan Nikmas Permisi Bali Nyoman Diasa mengharapkan perhatian orang tua dalam penyelamatan generasi muda dari gerusan kenakalan remaja saat ini. Itu juga banyak terjadi sekarang yang namanya penyimpang-penyimpang perilaku negatif dari anak muda. Nah sekarang kalau kita bicara, itu salah siapa? Apakah anak-anak yang salah? Itu tidak semuanya anak-anak yang salah. Kenapa? Pengasuhan pada saat mereka di usia dini itu kurang mendapatkan perhatian yang bagus dari orang tua. Sementara dalam hal perbankan, menghadirkan dirut BPR Kanti, Made Arya Amitaba. Melalui seminar ini dirinya juga memberikan keterkaitan perbankan dalam pendidikan keluarga yang tujuannya adalah memberikan kenyamanan di dalam keluarga itu sendiri. PPR Kanti akan selalu mensupport, apalagi ini kegiatan yang menurut Bina adalah bagaimana pendidikan keluarga, bagaimana membangun karakter keluarga yang benar-benar bisa kuat secara mental dalam menghadapi era yang kedepani yang benar-benar dalam persaingan. Seminar pendidikan keluarga juga dirangkaikan dengan uji tata rias pengantin oleh LKP Agung. Peserta seminar diikuti ratusan peserta yang dihibur oleh bondres yang dipersembahkan oleh BNN Kota Denpasar. Jaya Kesumabali TV